Jalan berdebu saat cuaca panas serta becek saat hujan ini menjadi pemandangan yang terjadi di sepanjang Jalan Taruna Banjarbaru dalam 2 pekan terakhir. Hal ini disebabkan adanya proyek pemasangan pipa PDAM yang dilakukan di sepanjang sisi badan jalan. Tanah Galian tempat pemasangan pipa ini selalu berdebu dan membuat warga sekitar jalan mengaku kurang nyaman akibat aktivitas ini. Saat turun hujan kondisi jalan yang becek juga kerap membuat jalanan macet karena pengguna jalan khawatir melintasi jalan yang licin akibat tanah yang berlumpur masuk hingga ke tengah jalan. Warga berharap PDAM Intan Banjar melakukan perhatian khusus terkait permasalahan ini selama proyek dilaksanakan. Kalau musim panas ini debunya ini sampai ke rumah-rumah dari jalan ini sekitar 50 meter itu debu sampai di sana. Apalagi yang dekat lagi ini sampai ke kapur-kapur saja ini sebentar di kapur sudah ada lagi. Caranya PDAM kan ada penyiraman gitu loh. Kalau sementara ini apa? Sementara ini ya kalau hujan ini ya banyak motor yang ini yang ambles ini yang bekas galiannya itu kan jalannya kan sempit ini. Jadi jalan sempit itu sebagian ban kan masuk ke tabukan itu. Ya kemarin itu ada yang truk juga di gitu yang satu malam itu yang gak bisa ini gak bisa jalan karena ambles, mereng itu hampir rabah itu. Harapannya apa itu Pak? Harapan kita ya mohon segera diatasi lah yang ini yang apa namanya yang bekas galian ini agar gak kayak gini. Ini kan jalan ini untuk jalan gotong ronyong tiga ini kan jalan perbatasan ya. Perbatasan antara Kabupaten Bancar sama Kabupaten Banyabaru. Nah kalau untuk wilayah Banyabaru ini gak ada kan kami sosialisasi. Cuman gak tau ya ano RT-nya. Cuman kan RT seharusnya kan memberitahu juga ke wilayah yang kena jalurnya. Ini kayaknya gak ada nih. Tapi gak tau kalau nya dari sebelah ini. Tapi saya tanya kayaknya gak ada. Anu sosialisasi ke ini. Ke masyarakat mungkin RT-nya kira-kira. RT Martapura. Makanya jalan ini pas tengah-tengah. Jadi disini Banyabaru disini Martapura. Terkait keluhan ini pihak PDAM Intan Bancar meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses proyek pemasangan pipa dilakukan. Pihaknya juga telah meminta kontraktor pelaksana kegiatan untuk melakukan penyiraman terhadap jalan untuk mengurangi dampak debu bagi warga sekitar. Kontrakan sendiri berakhir bulan Maret. Tapi sebelum Maret mudah-mudahan bisa kita kejar progresnya. Karena kita ingin juga tahun 2019 ini bisa lebih optimal pelayanan kita. Kalau pekerjaan ya tentunya pada saat perlaksanaan kan ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Pembongkaran-pembongkaran nanti kita kembalikan seperti semula. Tapi ya kemungkinan besar tidak seperti setiap awal gitu. Tapi paling tidak kan dampaknya yang ada ini bisa kita minimalkan. Kalau becek debu, kalau debu biasanya pada saat kemarin-kemarin kita instruksikan pelaksananya untuk melakukan penyiraman. Dan kalau beceknya biasanya yang berhamburan di pinggir jalan itu kita mintakan dibersihkan gitu. Agar kenyamanan masyarakat dia terganggu. Dan yang paling utama ya tentunya karena ada pekerjaan ini kita merasa-merasa. Nah ini juga lah mohon mahat kepada masyarakat di sekitar wilayah pekerjaan. Karena ini sangat mengganggu kenyamanan. Tapi ini juga diuntukkan atau peruntukkan kepada masyarakat. Yang kebetulan wilayah-wilayah yang dilalui di PAPA ini dari hasil evaluasi kami masalah sisi pelayanannya mengoptimal. Sementara itu pihak kontraktor saat dikonfirmasi tidak memberikan jawaban terkait permasalahan ini. Adapun proyek ini diperkirakan akan rampung pada bulan Maret 2019 nanti. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banuatv.com melaporkan.